Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Sinar Harian Perdana Menteri Umum Beberapa Sektor Dibuka Sya'alam, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik bersetuju untuk memberi kelonggaran prosedur operasi standar SOP kepada beberapa sektor Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata antara sektor terlibat adalah yang pertama sektor pendidikan, rekreasi, sosial, dan pekerjaan, ataupun ekonomi Menurutnya, pengoperasian institut latihan sektor pengangkutan udara dan darat telah dibenarkan beroperasi bagi di negeri Fasa 2 PPN ataupun Pelan Pemulihan Negara Tabikah, Taskah, Tadikah, Pusat Jagaan Harian, dan Pusat Perkembangan Minda dibenarkan beroperasi bagi anak-anak yang ibu bapak mereka bekerja di negeri Fasa 1 dan 2 Operator dan pekerja di pusat-pusat ini perlu menerima vaksinasi yang lengkap sebelum dibenarkan beroperasi Selain itu, Ismail Sabri juga berkata, kelonggaran baharu bagi sektor rekreasi di negeri Fasa 1 dan Fasa 2 adalah kebenaran melibatkan aktiviti kolam memancing dengan mematuhi syarat vaksinasi lengkap Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik bersetuju untuk memberi kelonggaran prosedur operasi standar SOP kepada beberapa seorang